Berikut akan kami sajikan prediksi soal asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan bidang matematika Semoga soal-soal berikut dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian kompetensi guru dan tenaga kependidikan 1. Bilangan 331 merupakan bilangan prima yang memiliki tepat 2 angka kembar yakni 3 Banyak bilangan prima antara 300 dan 400 yang memiliki 2 angka kembar adalah A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 E. 9 Jawabannya adalah D. 8 Penjelasan Bilangan antara 300 dan 400 yang memiliki 2 angka kembar adalah 300, 303, 311, 313, 323, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 343, 344, 353, 363, 373, 383, 393, 355, 366, 377, 388, 399 Bilangan antara 300 dan 400 yang memiliki dua angka kembar dan prima adalah 311, 313, 323, 337, 353, 373, 383, 377 Jadi bilangan antara 300 dan 400 yang memiliki dua angka kembar dan prima sebanyak 8 2. Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa Untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah A. Memberikan reward bagi yang berprestasi B. Menjelaskan cara belajar agar berprestasi C. Memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari E. Menjelaskan materi dan memberi contoh-contoh soal yang banyak Jawabannya adalah D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari Penjelasan Salah satu faktor intrinsik yang menyebabkan siswa termotivasi mempelajari suatu materi adalah siswa tersebut merasakan pembelajaran tersebut bermakna Salah satu kegiatan pembelajaran yang bermakna adalah jawaban D yaitu memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari 3. Diketahui indikator menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan Soal yang cocok untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah A. Diketahui A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15 Tentukan A. B. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra Jika diketahui 20 siswa senang bermain bola voli dan 6 siswa senang berenang, 5 orang siswa senang bermain voli dan renang Berapa banyaknya siswa yang tidak senang bermain voli maupun renang? C. Diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 1 dan kurang dari 10 Himpunan B adalah himpunan 4 bilangan-bilangan prima yang pertama Tentukan AUB D. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra Jika diketahui 10 siswa senang bermain bola voli dan 15 siswa senang berenang, 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan renang Gambarkan diagram fan yang menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan juga tidak senang bermain voli maupun renang E. Diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 3 dan kurang dari 10 Tentukan banyaknya anggota A Jawabannya adalah D. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra Jika diketahui 10 siswa senang bermain bola voli dan 15 siswa senang berenang, 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan renang Gambarkan diagram fan yang menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan juga tidak senang bermain voli maupun renang Penjelasan Relasi antar himpunan menggambarkan posisi dua himpunan itu sama, saling asing, berpotongan atau yang satu merupakan bagian dari yang lain Jawaban selain D. Menanyakan kardinalitas himpunan atau hasil operasi antar himpunan Jadi jawaban yang benar adalah D. 4. Pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kugus, kerucut dan tabung Siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk, tabung dan kerucut Setelah dianalisis kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep rusuk pada bangun ruang tersebut Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah A. Siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk kugus, tabung dan kerucut Untuk menghitung banyaknya rusuk B. Siswa diminta mengamati gambar kugus, tabung dan kerucut untuk Menentukan banyaknya rusuk C. Siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kugus, tabung dan kerucut Kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk D. Membandingkan banyaknya rusuk balok dan kugus E. Guru menjelaskan banyaknya rusuk kugus, tabung dan kerucut sehingga siswa paham Jawabannya adalah C. Siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kugus, tabung dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk Penjelasan Saat siswa mengalami perbedaan pendapat siswa tentang suatu konsep tertentu Cara menanganinya adalah menutup yang menyebabkan mereka mengalami miskonsepsi Pengertian rusuk bagi siswa adalah garis yang membatasi dua buah bidang Sehingga ketika melihat kerucut maka garisnya ada dua Untuk itu yang benar tindakannya adalah C. 5. Dari soal-soal di bawah ini Manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang A. Mengapa persegi panjang adalah sebuah jajar genjang B. Apakah persegi panjang adalah persegi C. Dari contoh-contoh bangun datar berikut manakah yang merupakan Persegi panjang Berikan alasan secukupnya D. Hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang adalah 8 cm Dan lebar adalah 5 cm E. Apakah persegi panjang semua sudutnya 90 O. Berikan alasan secukupnya Jawabannya adalah C. Dari contoh-contoh bangun datar berikut manakah yang merupakan persegi panjang Berikan alasan secukupnya Penjelasan Seseorang dikatakan memahami suatu konsep apabila dapat menentukan mana contoh dan mana yang bukan contoh dari konsep tersebut Jawaban yang benar adalah C. Yaitu dari kontoh-kontoh bangun datar berikut manakah yang merupakan persegi panjang Berikan alasan secukupnya 6. Dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar 2A plus 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel dan 3 buah jeruk Siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat siswa tersebut ialah A. Menjelaskan bahwa kedua jawaban tersebut benar B. Meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel C. Meminta siswa untuk melihat kembali unsur dari bentuk aljabar D. Memberikan soal lain agar siswa dapat mendapatkan pola E. Memberikan selamat bagi siswa yang menjawab dengan benar Jawabannya adalah B. Meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel Penjelasan, untuk bisa memberikan justifikasi sesuatu itu benar atau salah Seseorang harus tahu dasar atau kesepakatan yang telah dibuat Terkait dengan permasalahan tersebut perlu diminta untuk melihat kembali apa definisi variabel Maka jawaban yang benar adalah B. 7. Diketahui barisan setengah, seperempat, seperelapan Tentukan suku kedelapan barisan tersebut Dari pilihan jawaban berikut yang merupakan pengecoh yang kurang tepat adalah Jawabannya adalah E. 1. 2 plus 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 2 Penjelasan Untuk menentukan distraktor yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan Maka distraktor itu tidak boleh mencolok bentuknya dengan opsi yang lain Distraktor harus merupakan jawaban dari peserta tes yang salah dalam prosedur maupun konsep penyelesaian masalah tersebut Jawaban E mencolok berbeda dengan opsi yang lain 8. Diketahui bahwa pada suatu segitiga siku-siku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep tersebut adalah A. Sebutkan 3 bilangan yang merupakan triple pitagoras B. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi 12 cm, 13 cm, dan 15 cm Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku C. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi A sama dengan 2 cm, B sama dengan 3 cm, dan C sama dengan 25 cm Apakah C. Merupakan sisi miring segitiga tersebut D. Sebutkan rumus pitagoras E. Tuliskan teorema pitagoras Jawabannya adalah C. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi A sama dengan 2 cm, B sama dengan 3 cm, dan C sama dengan 25 cm Apakah C. Merupakan sisi miring segitiga tersebut Penjelasan Pemahaman siswa tentang kalimat kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga bisa juga terjadi Jadi bukan kuadrat dari A ditambah kuadrat dari B sama dengan C kuadrat dari C akan tetapi kuadrat dari A ditambah B sama dengan kuadrat dari C Maka soal C cocok untuk mengukur penguasaan konsep teorema pitagoras 9. Pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut Setelah dianalisis kesalahan mereka dikarenakan salah dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah A. Memperbanyak contoh-contoh soal yang menggunakan rumus kombinasi B. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual tentang permutasi C. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat Membedakan antara permutasi dan kombinasi D. Membandingkan rumus permutasi dan kombinasi E. Memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi Jawabannya adalah C. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi Penjelasan Saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi Siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut karena para siswa menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi Hal ini dapat diindikasikan bahwa siswa-siswa kurang memahami permasalahan yang ada termasuk masalah permutasi atau kombinasi Untuk itu tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah jawaban C yaitu memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi 10. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan ialah A. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran Matematika realistik B. Membandingkan keaktifan siswa sebelum dan sesudah penerapan pendekatan Pembelajaran matematika realistik C. Mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Pembelajaran matematika realistik D. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam Pembelajaran E. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar matematika Jawabannya adalah A. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik Penjelasan Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran Kalau dalam pembelajaran mayoritas siswa kurang aktif maka PTK itu dilakukan dengan tujuan melakukan pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa Untuk itu jawaban yang tepat adalah jawaban A Terima kasih telah menyaksikan video prediksi soal asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan Semoga bermanfaat dan barokah Amin